So, welcome back to our YouTube channel Yos and Clara And today, Clara is here Clara disini temen-temen So, hari ini kita bakal cerita Culture shock di Belanda tuh apa aja sih Menurut pengalaman gue ya Terus, tapi kita hari ini mau cerita Tapi sambil makeup Sebelum kita lanjut ke videonya, make sure kalian udah subscribe Youtube channel aku sama Yos, so aku sama Yos Makin semangat lagi buat konten As always, kita harus pake moisturizer dulu Jadi yang pertama Yang pertama menurut gue ya For your information, gue nih orangnya mabok Transportasi parah Entah itu transportasi laut, transportasi darat Transportasi udara Gue tuh orangnya cepet gampang banget mabok Jadi yang pertama itu adalah Jalanannya itu terbalik-balik Kalau kita tuh di Indonesia, jalanannya kan Kita jalan tuh di sebelah kiri dan supir tuh Adanya di sebelah kanan, kalau mobil ya Jalan di sebelah kiri, supir di sebelah kanan Tapi kalau di Belanda tuh terbalik Jadi kita tuh jalannya di sebelah kanan Supirnya tuh di sebelah kiri Lo bayangin gue yang, gue seorang Kelara Yang mabok Mabok Transportasi Jadi tuh jalan harus diubah Itu bener-bener kerasa banget sih Jadi gue tuh pernah sampe yang kayak namanya Kita kan jalan di sebelah kanan nih Jadi gue kalau liat lurus nih Waktu di Belokan, gue inget banget itu rasanya tuh kayak Pengen kecelakaan gitu Kayak mobil tuh pengen dateng ke arah kita Padahal memang jalannya tuh udah bener gitu Tapi karena otak gue masih belum bisa sinkron Jadi gue ngerasanya tuh gue kayak I'm about to crash Kayak gue bener-bener sebentar lagi akan keselakaan gitu Amit-amit Tolong kontakan dalam 6 tahun Nisus Tapi ya itu cuma di otak gue aja Padahal tuh semuanya memang sudah benar pada jalurnya Terus yang kedua itu adalah Kita kalau beli apapun Kayak di supermarket gitu kan Kalau kita kan beli apa-apa di Indomaret ya Pasti mba-mbanya yang masukin barang belanjaan kita gitu Semua dia yang scan Tapi kalau di Belanda Semua tuh barang harus kita yang masukin Jadi kayak balap-balapan gitu loh Kayak dia nge-scan nih Lo tau gak sih Kalau di Indonesia kan nge-scannya kayak gini ya Ting 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 Gitu kan Maksudnya barang tuh di-scan satu-satu ya Kalau di Belanda tuh bener-bener scanannya tuh ada di bawah meja Dan lo bener-bener tinggal geser-geser barang doang Jadi lo bayangin ya Gue tuh setiap kali belanja sesuatu di Belanda Itu selalu balap-balapan sama si kasirnya itu Kayak saking secepet itu Kayak Dan gue tuh kayak Aduh Kayak dia tuh secepet itu Sedangkan gue masukin barang ke plastik kan harus satu-satu Dia nge-scan tuh enak banget Tinggal gini Gue gak ada sih videonya Kalau ada deh lo tau deh Pokoknya lo yang tinggal di luar negeri Tinggal kayak di Belanda Apalagi lo tau Seberapa cepatnya tangan mereka nge-scan barang-barang yang lo beli Ampun Kayak Dia enak tinggal Gitu-gitu doang Lah gue yang masuk-masukin barang-barangnya tuh Iya kalau gue belinya tuh kayak satu macam-dua macam doang Kalau gue belinya tuh pas lagi belanja mingguan Itu belinya tuh bener-bener banyak banget Dan Bener-bener dia tuh nge-scannya tuh kayak orang kesurupan lo tau gak Bener-bener cepet banget Jadi gue tuh kadang suka ketinggalan gitu loh Terus yang ketiga Culture shock Di gue ya Balik lagi Sekali lagi ini culture shock Yang menurut berdasarkan pengalaman pribadi gue Yang ketiga itu ada Self payment dan jarang dicek Jadi setiap gue belanja Itu kan kalau belanja mingguan tuh kan pasti banyak ya Eh enggak Kalau belanja mingguan kita kekasir Tapi kalau misalnya belanja kayak setiap hari gitu Kayak apa yang lupa Kita beli ke supermarket gitu Itu tuh kita bayarnya sendiri Kayak nge-scan tuh sendiri Terus Sampai lo masukin plastik pun sendiri Ya of course ya Karena lo bayar dikasir aja masukin sendiri ya kan Itu tuh bener-bener bayar sendiri dan jarang dicek Lo bayangin Gue gak tau sih ya Ada yang gak jujur atau bagaimana Tapi Seberani itu mereka open buat self payment Ada sih Kadang ada yang ngawasin Kadang Tapi seringan enggak Lo bayangin Gue gak tau ya Dimana adanya Kalau di Indonesia Tapi kalau di Belanda tuh Sudah hampir semua store itu Sudah self payment Satunya kayak toko-toko besar Kayak Action Terus Lidl Terus apalagi ya Pokoknya kayak gitu tuh Mereka sudah ada self paymentnya Ini IKEA juga self payment Lo bayangin Barang segede-gede gaban gitu Self payment Kalau ada yang nyolong gimana ya kan Pasti gak keliatan lah Gue gak tau sih Pasti keliatan sih Terus yang keempat ya Ini menurut gue Menurut pengalaman pribadi Gue banget nih ya Gue banget Pertama kali banget Keluar negeri tuh Bener-bener yang namanya shock Karena mereka tuh Toiletnya tuh gak ada semprotan Lo bayangin Toilet gak ada semprotan Apalah artinya ya kan Lo bayangin tuh gue Kalo mau Waktu awal-awal banget nih Gue kalo mau pipis Kalo lagi jalan-jalan Gue kalo mau pipis Kalo mau pop Gue tunggu Sampai di rumah Lo bayangin Saking gue Belum punya solusinya Bagaimana Waktu itu Bener-bener Soalnya kalo Mereka tuh Ceboknya pake tisu Kalo habis pop itu Pake tisu Say Bener-bener gak pake air Lo bayangin Disitu gak ada cebukan air Lo bayangin Gila-gila Gue kayak Gue tahan Mau sejauh Mau selama apapun Gue pergi Gue tahan pipis di rumah Karena Semenyeramkan itu Kalo misalnya di toilet Gue liat gak ada Kayaknya mereka 99% 99,9% Itu toilet gak ada Alat pembersihnya Yang tembak Gitu Gak ada Kecuali lo di rumah ya Kecuali lo di rumah Lo pake sendiri Lo pasang sendiri Itu mungkin ada Cuma kalo Untuk di toilet umum Begitu Sudah tidak ada Tidak Tidak ada emangan Bukannya sudah tidak ada Emang gak ada Dan setelah beberapa lama Gue tidak bisa Menahan Apa kalo Jalan-jalan tuh pipisnya Nunggu di rumah Atau pupinya tuh nunggu di rumah Gue udah gak bisa lagi Jadi kita cari solusi Waktu itu tuh Yang Keinian di otak aja ya Kita beli botol aqua Lo bayangin Beli botol aqua cu Saking gue pengen Kebelet Boker Gue beli botol aqua Hari itu Bayangin Sa aquanya tuh bisa 2 euro Atau sekitar 30 ribu 30 ribu Mau cebok doang Tapi It's okay Maksudnya sekarang Gue disini untuk Membantu temen-temen Yang Apa Punya culture shock Yang sama-sama gue Jadi tuh kalo kemana-mana Pastiin kalian tuh Bawa tisu basah Jadi seenggaknya ya Kalo walaupun Dila pake tisu Yang gak Gak sejorok Pake tisu to Minimal tisu basah Yang ada Buat bersihin lah Pokoknya lah Daripada lo Begitu doang kan Pokoknya bawa tisu basah Kalo gue Kemaren Ini juga Boleh diikutin juga Sama temen-temen Supaya gak Pipisnya Atau pupnya Tunggu di rumah Saya sebut alis Temen-temen ya Gak sama gak apa-apa Yang penting Jadi yang kelima adalah Bayar parkirnya tuh Gak ada tukang parkirnya Kalo di Belanda Jadi walaupun Gak ada tukang parkir Kayak misalnya Lo ke pusat kota nih Lo parkir di Di tempat parkir gitu Walaupun gak ada Tukang parkirnya Lo tetep harus Bayar parkir Dia tuh kayak Ada mesinnya gitu loh Dan Kalo lo gak bayar parkir Lo bakal kena denda gitu Mereka tuh Soal parkir tuh Bener-bener Teliti sih Kalo menurut gue Jadi ada suatu hari tuh Gue sama Yus Pergi nonton Pertandingan bola Papa Jadi For your information Papa mertua tuh Masih main futsal Masih main bola Walaupun dia umurnya udah segitu Jadi hari tuh Kita nonton turnamennya Papa Kita tuh parkir Dimana semua mobil lain Parkir gitu Sebenernya disitu ada pelang Cuma pelangnya tuh terbalik Kirain kan bukan pelang Untuk tempat parkir Yang kita parkirkan ya kan Tempat kita yang parkir mobil itu loh Ternyata itu pelang tuh Tulisannya tuh untuk Khusus untuk bus Tapi terbalik Karena Angin Angin kenceng Lo bayangin Jadi gue denda tuh Parkir disitu gak sengaja Sebentaran doang Eh kena denda Karena Tidak sesuai aturan Parkirnya Harusnya yang buat bus Gitu kayak Gue gak tau bus Khusus Clubnya Atau gimana Sekolah bola disitu Jadi kita parkir disitu Dan kita tidak tau Dan setelah kita kembali dari game itu Dari game Papa Itu kita tuh udah dapet tiket tilang Lo tau bayarnya berapa? Bayar 2 juta cu Salah tepat parkir doang Bayar tuh 2 juta Terus culture shock gue yang ke-6 selama gue tinggal di Belanda itu adalah Lampu merah banyak banget cowo Kayak mereka nih kesini Gila ya di Indonesia macet banget gini Trafficnya tuh gak kekontrol Pas gue ke Belanda gue kayak Pantes aja traffic lo kekontrol Setiap berapa meter sekali tuh ada lampu merah Kayak Selain gue mual Gue mabok Karena Jalanannya yang beda Yang terbalik Gue juga mabok karena lampu merah Karena sebanyak itu Bentar jalan nih Jalan Ntar gak lama berhenti lagi Ntar jalan lagi Ntar berhenti lagi Itu bener-bener yang lampu merah Sebanyak-banyaknya yang pernah gue liat Sebanyak-banyaknya lampu merah di Jakarta Di Belanda tuh lebih banyak Terus culture shock gue selama di Belanda Yang ketujuh itu adalah Kayak motor Pejalan kaki Sama sepeda itu udah punya jalannya masing-masing Jadi motor mereka tuh gak kayak motor kita Kayak motor beat Banyak macem motor gitu Kalau disana tuh kayak paling motor ninja Pokoknya motor-motor gede gitu Itu boleh di jalan sama mobil Tapi kalau motor kayak scoopy Kayak motor-motor Vespa gitu Itu bolehnya tuh di jalanan yang sama Sama sepeda Sama orang jalan kaki Jadi sudah ada lampu Bahkan sepeda aja tuh Ada lampu merahnya sendiri Itu culture shock Yang ketujuh Buat gue Terus Culture shock di Belanda Yang kedelapan Menurut gue adalah Tangan kanan dan tangan kiri Itu sama aja Tidak ada bedanya Karena di Indonesia Tangan kanan tuh tangan sopan kan Harus Yang ngasih tuh tangan kanan Pokoknya kalau lu mau memberi sesuatu ke orang Harus kasih pake tangan kanan Kalau mereka itu Mau tangan atau tangan kiri tuh sama aja Kayak waktu itu pernah gue Tangan kanan gue kotor Entah gue lagi ngapain tuh Gue lupa Terus gue kasih sesuatu untuk cicinya Yus pake tangan kiri And I say I'm sorry Gue bilang sorry gitu Kayak kita kan kalau Indonesia Kalau ngasih sesuatu pake tangan kiri Itu kita minta maaf Maaf ya gitu Nih maaf ya pake tangan kiri gitu Mereka tuh malah nanya Kenapa kamu minta maaf? Ya aku kasih kamu pake tangan kiri Loh Emang kenapa? Kalau pake tangan kiri Mereka malah nanya kayak gitu So di Belanda itu culture shock menurut gue Tangan kanan atau tangan kiri itu Tidak ada bedanya Culture shock yang ke sembilan Menurut gue adalah Pesta sama dengan ngobrol Bukan joget Kalau di Indonesia itu identik ya Namanya pesta itu selalu joget sama-sama Pokoknya kalau di Belanda itu Yang gue kaget itu Kalau misalnya ada pesta Atau pesta ulang tahun Pesta pernikahan Itu mereka cuma ngobrol Kayak waktu itu gue Setengah aja setel musik Malah kayak Sayang kecilin ya tolong Karena yang lain lagi pada ngobrol Gue tuh kayak Beda ya Ternyata kalau di Pesta-pesta di Indonesia Atau di Belanda gitu Karena disana tuh lebih Pentingin ngobrol Karena mereka tuh di Belanda tuh Orangnya tuh sibuk-sibuk semua Jadi sekalinya ada pesta Mereka gunain waktu tuh Untuk ngobrol Sedangkan di Indonesia Kalau ada pesta Digunain tuh untuk senang-senang Untuk Joget gitu Culture shock yang ke-10 Menurut gue Di Belanda itu adalah Kalau kemana-mana itu Harus bikin janji temu Kalau di Indonesia Oh tidak usah Kayak gue mau nih Mau ke rumah anti gue Gue tinggal dateng Surprise Anti ini gue bawa rujak Tapi kalau di Belanda Lo gak bisa kayak gitu Karena orang di Belanda tuh Rata-rata sibuk ya Udah punya Jadwal Atau schedule-nya masing-masing Jadi make sure Kalau lo Ke Belanda Lo mau visit seseorang Make sure kalian tuh Buat janji temu dulu Sebelum lo dateng ke rumahnya Dan ternyata zong Orangnya udah punya janji temu Sama orang yang lain Gitu So Last but not least Ini bener-bener yang paling Kerasa banget-banget-banget Di hidup gue Sampai gue tuh homesick Dan akhirnya gue jatuh sakit Itu adalah makanan Gue ini orang yang paling gak bisa Kalau makan tuh tanpa nasi Which is gue pertama Sehari, dua hari Seminggu di Belanda Gue merasa keren Gue merasa cool Karena gue merasa Gue udah bisa adaptasi Dengan makanan mereka Kayak pagi Makan roti Alpukat Sama telur Telur ceplok Itu gue udah merasa Gue paling Oh Gue bisa nih Udah mulai bisa ikuti Budaya makanan mereka Turn out I'm not Kayak Seminggu lebih tuh Bener-bener yang namanya Asam lambung gue Kambuh Mah gue Kambuh Gue gak bisa banget Yang namanya makanan Makanan favorit gue tuh Adalah baso Gue pengen banget makan baso Sampai gue tuh Sampai sakit Sampai kebawah mimpi Dan besoknya tuh Mama mertua datang Clara Tuh bak aku bawa apa Tadang gitu Dia bawa katong belajar Terus dia bilang disitu tuh Dia mau belajar Bikin baso Supaya Mengobati kerinduan gue tuh Sama rumah Sama Indonesia Lu bayangin gue Puji Tuhannya Punya Keluarga pasangan Punya pasangan Yang sayang banget Yang bisa terima gue Apa adanya Yang setiap Perbedaan budaya kita Kayak culture shocknya gue Yang targetnya gue itu Mereka bisa terima Mereka bisa Ayo kamu pasti bisa Gitu Ngerti gak sih Kayak gue bersyukup banget Contohnya kayak kemarin Gue ngidam banget baso Kayak bener-bener Pengen banget baso Sampai sakit Terus mama mertua Akhirnya belajar bikin baso Bilang Mama mertua tuh bahkan Minta maaf sama gue Dia bilang gini Clara sayangku maaf ya Kalau misalnya rasanya Nggak seenak baso di Indonesia Tapi aku harap Baso ini bisa Obatin kangen kamu Sama rumah Dia bilang kayak gitu Gue kayak Tuhan thank you Oke segitu dulu video kali ini Gue juga udah selesai makeup Semoga Cerita-cerita tentang Culture shocknya tadi Itu bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya Ada yang ngalamin yang sama Boleh banget komen di bawah Kita sharing-sharing Dan Jangan lupa di like Comment Share and subscribe Youtube channel aku sama Yos See you guys in the next video Bye 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 guys in the next video